Intro Selamat pagi dan selamat bergabung. Saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Kita menuju ke informasi yang pertama. Saudara gelombang tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir menyebabkan keterlambatan distribusi kebutuhan masyarakat ke Kutai Timur. Akibatnya sejumlah barang mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Fenomena gelombang tinggi hampir terjadi di seluruh perairan di Indonesia. Akibatnya daerah yang mengandalkan pasokan kebutuhan sembako dari Pulau Jawa seperti Kutai Timur terkendala karena distribusi mengalami keterlambatan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur Zaini mengatakan Pasar Murah Program Pengendalian Inflasi Pemerintah Pusat di Kecamatan Rantau Bulung yang seharusnya digelar pemerintah daerah terpaksa tertunda. Selain itu beras dari Kecamatan Kaubun saat ini stoknya sudah tidak mencukupi sementara beras dari luar Kalimantan belum datar. Lantaran kapal sulit untuk sandar. Hingga saat ini pihaknya juga masih menunggu stok sarden dan sejumlah kebutuhan lainnya. Lebih lanjut saya ini menjelaskan keterlambatan distribusi akibat gelombang tinggi ini menyebabkan beberapa barang mengalami kenaikan harga seperti beras, telur, daging, dan cabai. Sementara itu Bupati Kutai Timur Ardian Syah Sulaiman mengungkapkan wilayahnya turut terdampak gelombang tinggi namun Ardian Syah mengaku belum mendapatkan data secara nyata terkait kerusakan yang disebabkan cuaca ekstrim ini. Ardian Syah mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi terutama bagi warga yang tinggal di pesisir. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Wakil Kepala Polisi Daerah Kalimantan Timur meninjau sejumlah pos pengamanan dalam rangka operasi Lilin Mahakam 2022. Peninjauan dilakukan guna memastikan kondisi tetap aman dan kondusif jelang pergantian tahun 2023. guna memastikan keamanan di wilayah hukum Polres Pasir jelang pergantian tahun 2023 Wakil Kepala Polisi Daerah Kalimantan Timur memantau sejumlah pos pengamanan operasi Lilin Mahakam 2022 di Kecamatan Tanah, Gerogot. Selain melakukan pengecekan secara langsung, pemeriksaan juga dilakukan melalui daring dengan sejumlah personel di setiap pos pengamanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasir. Wakapolda Kalimantan Timur, Brigjen Paul Mujiono menegaskan dari hasil pemantauan pelaksanaan operasi Lilin Mahakam 2022 dalam rangka pengamanan perayaan Natal di wilayah Kabupaten Pasir berjalan aman dan kondusif. Lebih lanjut, Brigjen Paul Mujiono mengingatkan kepada seluruh petugas pengamanan untuk tetap mengantisipasi teror yakni dengan memperketat titik-titik rawan teror. Sehingga perayaan pergantian tahun 2023 dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Saudara, demikian info terkini. Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri, selamat pagi, dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.